Assalamualaikum Dalam video kali ini kita akan lanjutkan Apa yang sudah pernah kita jelaskan pada Sesi 1 atau pada video sebelumnya Bagi yang belum menonton video sebelumnya Mungkin nanti di akhir video bisa coba dilihat Di sana ada linknya Kita di sini sudah punya grafik line chart Yang dinamis Yang kita tinggal lakukan seperti ini Hanya mengklik drop down list Coba perhatikan Ini grafiknya terus berubah Sekarang yang jadi masalah Adalah ketika kita hendak menambahkan Drop down list kita ini Batasan tahunnya ini jangan hanya sampai ke tahun 2018 saja Katakanlah kita sudah punya data Tentang pertumbuhan ekonomi Untuk tahun 2019 Bagaimana cara supaya kita tidak perlu mengulangi Langkah-langkah membuat grafik ini dari awal sampai akhir Maka itu bisa dilakukan dengan mudah Yaitu dengan cara Membuat data kita ini sebagai bentuk Excel table Caranya Ini semua di drag Kalau istilah sederhananya dihitamkan Kemudian ketika datanya sudah dihitamkan Lalu kita tekan shortcut ctrl T Di sini Ya tabel kita punya header Oke Diokkan Biarkan Ya Seperti itu Apa adanya Nah sekarang Nah sekarang apabila kita sudah memiliki Data untuk tahun 2019 Maka cukup dengan kita langsung mengetik di sini Di cell ke 60 Kita ketik langsung secara manual 2019 Katakan pertumbuhan ekonomi yang kita miliki di sini Hanya 5% Artinya kita ketik 5 saja Nah Sekarang coba kita lihat Bagaimana sudah Dropdown list yang kita miliki Apakah sudah Punya pilihan 2019 Dan ternyata sudah Dan ini Kita tinggal Mengklik-kliknya juga Seperti yang tahun-tahun yang sebelumnya Begitu juga nanti katakan kita punya Ini sebagai contoh ya Katakan kita Punya Data Untuk 2020 Dimana pertumbuhan ekonominya Katakan supaya agak kentara 2% Misalnya Nah ini misalnya Jadi Kalau kita kembali lagi ke atas Nah di sini kita sudah punya Yang untuk 2020 Tanpa perlu lagi kita Mengedit Grafiknya Rumus-rumus Apa Formula-formulanya itu Tidak perlu di edit sama sekali Dia angkanya sudah langsung masuk Seperti ini Ini adalah Apabila Variable yang sama Yang sudah kita buatkan Grafiknya Kita Tambahkan Datanya Bagaimana Kalau sekiranya Kita nanti memiliki Variable lain Nah untuk variable lain Mungkin Boleh ditunggu Insya Allah Pada video selanjutnya Yang akan juga kita jelaskan Bagaimana Membuat Grafik Line chart Seperti ini Dengan dua variable Yang dua-duanya Dinamis Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Selamat menikmati